sebelum memasuki video ini, gue mau kasih tau kalau gue ngadain giveaway 30WL untuk 3 orang pemenang setiap kali gue mengupload video yang akan diumumkan di akhir video dan juga ada giveaway 1DL jika gue sudah mencapai 500 subscriber cara ikutannya yaitu kalian harus subscribe channel ini dan membuat nama world kalian yang berada di dalam tanda kurung seperti ini di dalam komentar dan jangan lupa untuk like juga guys pertemu lagi dengan gue Big Cosmic jadi di video kali ini gue cuma mau bahas apa saja yang harus dipersiapkan untuk Halloween di 2020 ini tapi sebelum itu gue mau kasih tau dulu kalau apa-apa saja yang dilakukan orang sebelum tahun 2020 untuk menyebut kedatangan Halloween pada tahun-tahun sebelumnya jadi pada tahun 2013 sampai tahun 2015 itu orang menyiapkan yang namanya itu Reaper Wing atau Wing Reaper itu karena raritinya cukup tinggi karena pada saat di Groganoth kita akan menjatuhkan beberapa item dan ya kalau apa namanya itu Reaper Wing itu kan raritinya 90an jadi akan banyak jenis item yang didapat dengan Reaper Wing tersebut orang menyiapkan Reaper Wing dari tahun 2013 sampai 2015 tapi pada tahun 2016 orang menyiapkan yang namanya itu adalah Battlethrot atau ini saya perlihatkan dulu yang ini Battlethrot karena raritinya cukup tinggi dan harganya sesuai dengan raritinya tidak terlalu mahal dan juga tidak cheap karena ini bukanlah formable tapi di antara blok-blok yang raritinya di atas 101 tidak ada yang semurah Battlethrot nah dengan menggunakan Battlethrot pada tahun 2016 kita menjatuhkan Battlethrot di Groganoth pada matanya itu maka kita akan mendapatkan bukan dapat juga sebenarnya itu kemungkinan dapat Captethrot nah Captethrot ini kalau kita gabungkan nanti dengan sesuai jumlahnya jika sudah mencukupi jumlahnya maka kita akan mendapatkan yang pertama itu adalah Vampir Cap itu sangat umum didapatkan dan yang kedua itu adalah Inside Out Vampir Cap itu cukup langka untuk didapatkan nah namun juga banyak tem-tem lain yang masih bisa kita gabungkan dan di tahun 2018 ini sudah berubah lagi orang masih menyiapkan Battlethrot cuman orang juga orang-orang pro juga menyiapkan yang namanya itu dan Dance Monster Crown dan Drag Aurohawing karena kalau Dance Monster Crown itu akan dijatuhkan maka akan dapat yang namanya itu Conquer Conquer Helm itu sangat mahal makanya Dance Monster Crown pada tahun ini harganya meningkat sampai 25DL ya karena Conquer Crown ini Helm ini harganya ya harga kok maksudnya gak bisa di tradable atau gak bisa dijual belikan maka harga Dance Monster Crown itu sangat mahal sekali nah pada tahun 2019 sampai tahun sekarang orang menyiapkan yang namanya itu sampah kenapa sampah? karena nanti akan ada yang namanya Tom Grogranate menggunakan drag tiket yang seharga 5000 tiket nah tiket ini juga bisa digunakan beberapa kali sampai dihancur hancurnya juga gak menentu lalu sampah apa saja yang yang dibilang cheap dan sangat efektif digunakan ketika di Tom Grogranate oke kita pergi ke road gua oke ini adalah merupakan salah satu dari 10 road gua yang gua bikin seperti ini nah disini masih ada beberapa 3 yang belum gua harfes nanti gua harfes sesudah bikin video ini namun yang penting itu adalah ini op gua maka remen ganti dulu pakai golden deng 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 nah seperti yang kalian lihat itulah beberapa item yang sangat efektif digunakan untuk Tom Grogranate namanya itu mari kita lihat dengan ekstrator dynamo nah itu seperti sheet musik flood layar command move down versal command move command move ini banyak jenisnya dan ya cuman itu pokoknya itu ini blok dari sheet SSP yang harginya itu dari 19 sampai 21 ya hargasinya 200 per wl makanya gua bilang ini efektif sebelumnya gua sudah juga gua juga sudah menjelaskan pada event kemarin kalau kalian lihat videonya maka kalian akan tahu nah ini jadi ketika kita di Tom apa itu Tom Grogranate itu kita akan mendapatkan sol nanti sol itu ditukarkan lagi di World Tom Grogranate itu letaknya itu acak jadi Tom Grogranate ini seperti World Parkour atau Falhalla eh ya Falhalla kalau kalian sering bermain dengan wolf wolf nah hampir seperti itu tapi ini waktunya lebih lama dan beberapa item yang didapat itu tentu saja sangat mahal yang pertama yang paling mahal itu adalah yang namanya itu Horn Grogranate atau Tanduk Grogranate harganya itu kalau gak salah sekarang gua lihat itu sampai 39 DLan kebayangkan kalau dapat satu dan yang kedua itu ada namanya Sky of Underworld kalau harganya itu sekarang ya cuman 750 DLan tapi kalau dapat ya lumayan profit karena dibalik semua ini yang gua simpan sampah-sampah ini 10 road dan modalnya gak sampai seberapa paling kan kisaran 3 DLan dan selanjutnya itu ada Corset Kartana kalau Corset Kartana harganya kalau gak salah itu sampai 320 WL dan hadiah selanjutnya yang lebih rendah lagi itu Supernatural Speedy itu harganya cuman 6 WL cuman itu sangat sering didapat dan ada 4 item lagi yang kayak item blok item blok 2 harganya ya kalau gak salah sampai 50 per WL eh gak gak sampai paling kan 10 per WL itu beberapa blok item itu sangat umum didapatkan nah karena itulah pada tahun 2019 sampai tahun sekarang orang menyiapkan yang namanya itu sampah ingat guys sampah hehehe kebayang kan daripada kalian trust item kan di sini di backpack gue juga banyak item item yang mungkin sampah seperti eh ini seaweed dan juga Swiss cheese block masih banyak ini sampah-sampah yang cuman memenuhin backpack aja hmm masih banyak nih ha hmm oke guys mungkin cuman segitu aja yang bisa gue sampaikan ini videonya pendek karena gue juga lagi sakit makanya suara gue terasa serak ya dan gue agak malas bikin video bukan karena gue gak ada bahan yang akan gue bikin video tapi ya karena sibuk kuliah karena gue sudah masuk kuliah sekarang ya tugasnya terlalu banyak jadi gak ada waktu untuk bikin video untuk main GT aja gue seringnya cuman nyuri-nyuri waktu aja oke guys see you dadah bye bye sekarang waktunya masuk ke giveaway time selamat menikmati 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 selamat menikmati